selamat menikmati 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 Kemudian ada juga Pak Manto yang merupakan mantu pertama dari Almarhumah, ada Pak Dulkaris, oh iya mantu kedua dari Pak Almarhum, Pak Topawiro. Sebelum lanjut mari kita membaca suratul Fatiha untuk Almarhumah, mudah-mudahan beliau wafat khusnul khotimah, wafat membawa iman dan islam. Dan min ahlil jannah, Allah makhfir laha, warahmaha, wa'afiha, wa'fu'anha, wa'ji'il jannah, tamatwaha, bi rahmatika, ya rahman rahimin, al-fatihah, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki dinia, kana abudu'iyya, kana sta'inih, dinas syiratan ustaqim, syiratan ladzina an'amta alayhim, ghoirul mawdubi alayhim, waladzolin, amin. Maka berencana lebaran ini ajing ting makam, ini posisinya tinggal ghoi, cede pangeran di Turgomendak, tali roh ghoi, nanti saya bisa berkunjung sana, syukur-syukur, kalau memungkinkan wudhu dulu untuk sholat jenazah, walaupun sudah di makam, itu diperbolehkan, dan selain itu nanti akan diantar Pak Dima'il, karena ingin tahu makamnya Mbah Joyo Pawiro itu ada di mana, Mbah Joyo Pawiro itu, Mbah Joyo Menggolo itu merupakan kakek buyut saya, dan itu nanti Pak Ma'il yang tahu, dan nanti insyaallah akan ada di sana, yang selama ini surat diberi di hadiahi fatihah, selain Mbah Joyo Pawiro, Mbah Joyo Pawiro itu orang tuanya. Mbah Joyo Menggolo nanti juga akan dikunjungi. Pak Topawiro juga kita doakan, alam marhum, Pak Topawiro sudah berpulang ke Rahmatullah beberapa saat yang lalu, saya tidak sempat ikut pulang, mudah-mudahan beliau berdua, almarhum Pak Topawiro dan Lik Dahlia, wafat min ahlil jenah. Dan ini sekali lagi di tengah adalah Pak Sartono, yang sebelah kirinya Mas Ahmad Solihin, yang satu kelas dengan kami. Saya dengan istri saya dan saya, itu memang dulu satu kelas. Waktu di MI Melangen, 80 masuk, 86 lulus, karena selain itu ternyata simbahnya Ahmad Solihin, sekaligus simbahnya Pak Sartono dan Pak Habib itu, Mbah Ali Tarjo, betul nih? Mbah Ali Tarjo itu kakak beradik dengan Mbah Samroji. Nah, menurut informasi Pak Lik Dahlia, sebetulnya kalau Lik Dahlia bisa lenggah tinggi beliki, bisa ditanya-tanya, tapi beliau di sana ya. Tapi informasinya tadi di masjid sudah digali begitu, bahwa Mbah Ali Tarjo, itu kakak beradik, dengan Mbah Samroji. Mbah Samroji itu adik dari Mbah Ali Tarjo. Dan Mbah Ali Tarjo itu anak dari Mbah Ahmad Tarjo. Jadi informasi Pak Abdul Karis begitu, dan memang di depan ini yang sepuh ya tinggal Pak Abdul Karis dan Pak Abdul Karim yang suka tahu tentang silsilah. Mbah Niti tahu, tapi sekarang kayaknya agak susah ditanya-tanya soal urut-urutan. Mbah Niti itu juga, malah Mbah Niti itu kakak beradik juga, walaupun beda ibu dengan Mbah Ali Tarjo kan? Mestinya begitu, karena kakak beradik dengan Mbah Samroji, nah berarti Mbah Samroji kakak di Mbah Ali Tarjo kakak ngadi. Hanya memang tadi kata informasinya, apa, bedo-bedo ibu dan seterusnya. Ya, jadi, ini hari kedua memang di dalam Islam anjurannya takziah itu, sampai hari ketiga dan kebiasaan juga di kampung ini. Juga sama dengan kampung saya di Pamulang, takziah bukan hanya di tiga hari, tapi sampai tujuh hari bahkan di saat-saat jam memakamkan, kalau kemarin prosesi pemakaman sekitar jam 10.30, nah nanti kebiasaannya, apa masih berlanjut, apa tidak, sampai sekarang, itu kebenarnya ada yang ziarah di waktu yang sama. Takziah Sami, Pak Kabib. Nah, nanti kita mungkin bisa ikut prosesi itu, yang jelas itu bagian dari yang baik. Setelah duhur dilakukan, kan, berarti ini hari pertama? Oh, enggak tahu. Jadi setelah duhur baru berangkat punjih. Artinya nanti orang-orang pada jamah duhur dulu, kemudian ke atas. Jadi, itu bagian dari yang dianjurkan. Memang enten tingkitab, Riyadu Sholehin, mengenai Babu Dafnil Mayid, Bab mengenai menguburkan jenazah antara lain, sebetulnya untuk mendoakan di tempat, ya setelah dimakamkan. Lalu didoakan, kalau bisa hatam Quran bagus, tapi kalau kita kayaknya kok, lebih apa, perbiasaan untuk menghatam hal Quran agak berat. Jadi, biasanya tahlil lengkap, ya dilakukan di situ. Ini di depan pemirsa, tapi Mas Zizi yang kuliah di Uwin Solotigo. Tapi enggak tahu, sekarang Uwin Solotigo itu namanya apa setelah Uwin? Coba nanti saya tanya, setelah menjadi Uwin itu, masih Uwin Solotigo, apa Uwin nama wali siapa? Belum tahu, karena awalnya setain dia. Nah, ini Lik Dalimah yang ada di. Suki, Lik. Sabar, mudah-mudahan beliau Min Adiljana. Kali itu, ini Mbak Enjengan, Mbak Enjengan Adil Dukaris. Mas Zizi terus aneh ya, jangan lupa fatihah untuk Mbak terus-menerus dibaca, setiap api sholat. Zizi, itu Uwin Solotigo apa namanya? Uwin Solotigo. Oh ya, oke. Mungkin diberiakan. Alhamdulillah, Rangka Istri. Pinang ini terakhir, ini Tegal. Kalian, ini. Dengan rawo miliki Sambon Sido Tapi berarti Dua malam Berarti malam Jumat Terus Jumat pagi Bawa rumah sakit Tapi kemudian Kalau hitungan Hijriahnya berarti masih hari Hitungan itunya Hitungan miladiahnya masih hari Jumat Kan belum jam 12 malam Tapi kalau miladiah Kalau hijriah Pergantian waktu hari Jumat Mencih apapun Mudah-mudahan beliau wafat Membawa iman dan islam Ya khusnul khatima Dan semua keluarga yang ditinggal Semua keluarga yang masih hidup Bisa meneruskan Kebaikan-kebaikan almarhum Kebaikan-kebaikan almarhumah Dan nanti yang terasa sekali Mas Solihin ini Lebaran pertama tahun ini Akan terasa Karena sudah Tidak ada ibu Jadi kemarin Tahun lalu Masih kita Ujung dengan beliau Masih Lenggah Segala macam Tapi setelah tahun ini Sudah tidak lenggah di sini Jadi Terasa Terasa sekali Tapi Itu bagian dari Hukum alam Memang takdir Allah Sudah Sampai Pada Usia berapa Binten Ya sekitar 79 Beliau Usia 79 Berarti Mbah Duhal Haris Lebih dari beliau Karena kakaknya kan 18 18 Jadi dengar Binten Ingat Oh Lahiran 48 48 Oh Jadi Lek Dalih Lahir Tahun 1946 Lek Dalih Lahir Tahun 1948 Kalau Lek Dul Tentu 41 Sementara Ibu saya Sudah meninggal Tahun 2006 Lahirnya Tahun 1940 40 Nek Bapak 19 36 Nah Itu jadi Semua Memang sudah Saatnya Mereka sudah berkumpul Di alam barzah Ya mudah-mudahan Semuanya Ditempatkan Di tempat yang Paling mulia Dan Emang sudah berkumpul Mereka sudah berkumpul Mereka sudah berkumpul Semua Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ewan, jangan lupa like, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini oh semua baik ini sempurna kacik pitu-kacik 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 pitu sana kemudian 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 Oh saran berarti ternyata Liga lima dengan licenjem itu sama tahunnya lewarto berarti kan lebih tua lagi lebih muda lewarto ini adik Oh lewarto adik jaringan berarti lewarto kurang mungkin tahun sebelum beliau kalau beliau 48 lewarto ya mungkin 48 ya mungkin sekitar 52 52 atau Oh enggak lima tiga Oh tepat berdirinya 1953 SMP Salaman Oh iya ini kebetulan Hano yang paling ikir ini alumni 1953 jadi nama-nama tahun gitu baik kalau tak nyun pamit tak ziarah tinggin makam kemudian nanti kalau tak nyun pamit berhubung sudah ada tersajit teh di sini maka mohon izin untuk dihabiskan semuanya ya kemudian nanti kalau tak nyun pamit sementara ke sana dan ini ada yang mengembirakan karena besok leikin diizinkan untuk cuti betul kan untuk cuti dan Insya Allah ke sana bisa diantar oleh mobilnya sama sopirnya nah sementara nanti leikin kesananya ya mungkin dijemput lagi oleh sopirnya atau mungkin ada sopir yang tiap hari ya yang tiap hari modar mandir sopir bis nanti ini bagian yang yang tidak direncanakan tapi kalau tidak direncanakan tadi diharapkan ya untuk bisa kembali pakai mobilnya ya monggo monggo kalau begitu saya tak mohon pamit dulu sementara ya nyun izin dan nanti kita akan campung disana ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih